Intro Belum lama ini kejadian aneh terjadi di Magelan. Seorang remaja bernama Ehsan hilang secara tiba-tiba saat mandi di sungai. Video yang merekam kejadian aneh tersebut mendadak viral di media sosial Instagram. Tampak dalam rekaman video tersebut seorang ibu yang menangis dan berteriak-teriak memanggil anak remajanya. Sang ibu yang dibantu puluhan warga termasuk tim sar tengah mencari putranya bernama Ehsan. Ehsan yang sebelumnya mandi di sungai secara tiba-tiba dikabarkan menghilang. Nah saat tim sar dan warga mencari di hutan bambu, ibu Ehsan berteriak-teriak melihat posisi Ehsan. Tapi anehnya tidak ada satupun dari pencari yang melihat Ehsan. Terlihat seorang ibu yang mengenakan hijab merah Fanta memanggil nama anaknya yang hilang sembari melambai-lambai ke arah pohon bambu. Namun anehnya, warga dan tim sar yang ikut mencari anak itu tidak melihat posisi Ehsan sama sekali. Ibu korban menjelaskan sambil menunjuk posisi anaknya yang berada di atas pohon bambu kepada sejumlah warga. Keluarga Ehsan pun terlihat menangis di sekitar lokasi. Dari keterangan yang ditulis pengungga, seorang pria bernama Ehsan 30 tahun dikabarkan hilang usai mandi di Kali Sungai Grogol Yudan, Kabupaten Magelang pada Rabu 19 Oktober 2020. Ehsan mandi sekitar siang menjelang sore, namun hingga sore hari dia tidak muncul juga. Saat dicari hanya ada kabar handuk dan peralatan mandi yang tertinggal. Insiden ini terjadi di desa Pucang, kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Yang lebih misterius, akhirnya Ehsan memang ditemukan masih selama. Ia ditemukan pada malam Kamis sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam keadaan linglung. Ia berjalan dalam keadaan telanjang menuju warung di depan MTS Pucang. Oleh warga, ia kemudian diberikan kain untuk menutup bagian bawah tubuhnya. Anehnya, saat akan diantar pulang dengan mobil, ia menolak dan minta digendong saja. Akhirnya, ia pun digendong oleh warga menuju rumah dengan kawalan Basarna Semarang dan juga BPBD. Banyak warganet yang berkomentar bahwa Ehsan hilang karena disembunyikan oleh Wewe Gombel. Namun si korban belum bisa ditanyai karena dalam posisi linglung. Terima kasih telah menonton!